Bangau Sakti Jili 73. Li Cheng Lon berpikir, ia memang tidak tahu di mana daerah Miao, kalau Co Hyong kenal orang di sana, bukankah kebetulan sekali? Kenapa harus melarangnya ikut ke daerah itu? Asal dirinya berhati-hati, tentunya Co Hyong tidak akan berani berbuat yang bukan-bukan terhadap dirinya. Kalau engkau mau ikut, haruslah menuruti perkataanku, ujar Li Cheng Lon sungguh-sungguh. Tentu, Co Hyong mengangguk. Pertama engkau tidak boleh satu kuda bersamaku, gadis itu memberitahukan. Sebetulnya Co Hyong justru ingin menunggang satu kuda dengan Li Cheng Lon, tapi gadis itu mengatakan begitu, maka ia tertawa sambil manggut-manggut. Baik. Baik. Kedua, aku harus melakukan perjalanan malam juga, itu memang harus, Co Hyong manggut-manggut lagi. Sebab kita harus selekasnya tiba di daerah itu. Ketiga, wajah Li Cheng Lon agak memerah, engkau tidak boleh berlaku kurang ajar terhadapku seperti ketika berada di Kuat Chong San, kalau engkau berlaku kurang ajar, lebih baik aku melakukan perjalanan seorang diri. Baik, Co Hyong tertawa, aku setuju. Kalau begitu, engkau boleh ikut aku, Li Cheng Lon melarikan kudanya. Co Hyong mengikuti dari belakang dengan menggunakan ginkang, setelah tengah malam, Co Hyong berpura-pura kelelahan, dan nafasnya tampak memburu. Nona Li J serunya, bolehkah perlahan sedikit aku harus lekas-lekas sampai di daerah itu, bagaimana? Mungkin perlahan? Aku, aku tidak berani ikut menunggang kuda itu, biar, aku terus mengikutimu dari belakang. Co Hyong sajal itu merupakan ucapan untuk menarik rasa simpatik. Begitu mendengar ucapan itu, Li Cheng Lon merasa tidak tega. Lagi pula ia masih harus mengandalkan pada Co Hyong setibanya di daerah tersebut. Begini, ujarnya kemudian, besok pagi engkau boleh membeli seekor kuda, malam ini engkau kujankan duduk di belakangku. Terima kasih ucap Co Hyong girang dan langsung meloncat ke belakang Li Cheng Lon. Gadis itu mengeluarkan sapu tangannya, ia membalikan badannya, lalu menyeka keringat Co Hyong yang mengucur di keningnya, itu dilakukannya secara wajar, lagi pula merupakan hal yang biasa. Namun lain pula dengan Co Hyong, ketika Li Cheng Lon menyeka keringat di keningnya, ia menjulurkan tangannya memegang tangan gadis itu. Eh Li Cheng Lon terkejut engkau mau berbuat apati, tidak. Co Hyong menggelengkan kepala. Engkau memang jahat sekali Li Cheng Lon cemberut. Nonali, aku. Tidak usah banyak omong lagi sahut Li Cheng Lon tidak senang, sekah sendiri keringatmu itu. Usai berkata begitu, Li Cheng Lon melempar sapu tangannya ke wajah Co Hyong, kemudian ia tertawa geli karena sapu tangannya melekat pada wajah Co Hyong, sehingga tampak lucu sekali. Setelah tertawa geli, Li Cheng Lon melarikan kudanya sedangkan Co Hyong seperti kehilangan sukma, sebab sapu tangan Li Cheng Lon itu sangat wangi, membuat pikirannya terbang ke awang-awang. Apabila dalam perjalanan menuju daerah Miao, Co Hyong berlaku baik terhadap Li Cheng Lon, bukankah gadis itu akan melupakan B.E. Kun Bu ini merupakan kesempatan emas baginya, pikir Co Hyong dengan wajah berseri-seri. Kemudian timbul pula suatu rencana, maka Co Hyong menyimpan sapu tangan itu, dan sekaligus berseru. Hah! Kenapa tanya Li Cheng Lon heran? Sapu tanganmu itu, sahut Co Hyong, tertiup angin biarkan sajalah Li Cheng Lon tidak mempermasalahkan sapu tangannya itu. Sebaliknya Co Hyong girang bukan main, bahkan ia sengaja menjulurkan kepalanya agar bisa menyentuh rambut gadis itu. Hari berikutnya, Li Cheng Lon berhenti di sebuah kota kecil, Co Hyong membeli seekor kuda dan ransum. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dalam perjalanan, Co Hyong memperhitungkan waktu, B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Sia Bun Yun pasti sudah kembali ke Kuat Chongsan. Dan begitu tahu Li Cheng Lon berangkat ke daerah Miao, mereka bertiga pasti segera menyusul jadi perjalanan mereka berselisih hampir satu hari. Apabila tersusul oleh mereka, Co Hyong pasti tidak bisa melakukan perjalanan lagi bersama Li Cheng Lon, inilah yang dikhawatirkan Co Hyong. Ketika hari mulai petang, mereka berdua tiba di sebuah kota yang cukup besar. Kemudian timbul pula suatu ide dalam hati Co Hyong. Nona Li ujar Co Hyong sungguh-sungguh, untuk mencapai daerah Miao kita masih harus melewati beberapa kota, aku punya akal lebih cepat tiba di daerah itu. Akal apa? Agar tiada halangan, alangkah baiknya kalau kita menyamar. Menyamar Li Cheng Lon terengang. Ya Co Hyong mengangguk kita harus menyamar. Engkau akan menyamar sebagai wanita tanya Li Cheng Lon sambil tertawa geli. Tidak, Co Hyong menggelengkan kepala, engkau lah yang harus menyamar sebagai lelaki. Apa Li Cheng Lon terbelalak? Aku, harus menyamar sebagai letaki? Ya, Co Hyong manggut-manggut. Kakak Pak memang pernah menyamar sebagai lelaki, namun sungguh pantas dipandang kalau aku yang menyamar sebagai lelaki, Mungkin, jelek sekali tidak mau ahli Cheng Lon menggelengkan kepala. Kalau engkau tidak mau menyamar sebagai lelaki, kita tidak bisa cepat sampai di daerah itu, Co Hyong menarik nafas. Kalau aku menyamar sebagai lelaki, lalu engkau harus menyamar sebagai apa tanya Li Cheng Lon. Aku, akan menyamar sebagai orang tua. Engkau sebagai sastrawan yang menikmati keindahan alam, aku sebagai pelayan tua, jawab Co Hyong memberitahukan. Li Cheng Lon berpikir lama sekali memang masuk akal apa yang dikatakan Co Hyong, Maka akhirnya ia setuju sesungguhnya Co Hyong menghendaki Li Cheng Lon menyamar sebagai lelaki, Itu untuk mengelabdobai pandangan Pek Yun Hui, B.E. Kun Bu dan Siai Bun Yun, Dan agar mereka bertiga tidak bisa melacak jejak Co Hyong dan Li Cheng Lon. Mereka berdua memasuki sebuah rumah penginapan dan tak lama kemudian Li Cheng Lon keluar ketika saling memandang, Mereka berdua tertawa G.I. Wah seru Co Hyong, engkau tampan sekali setelah menyamar sebagai lelaki. Aku yakin semua gadis pasti tergila-gila padamu. Saudara Co Li Cheng Lon menatapnya. Engkau pun mirip seorang tua yang sudah loyo. Mereka berdua tertawa lagi, kemudian meninggalkan rumah penginapan itu. Co Hyong tidak mengajak Li Cheng Lon melewati jalan besar, melainkan melewati jalan kecil. Li Cheng Lon tidak banyak bertanya, sebab ia mengira Co Hyong mengambil jalan pintas agar lebih cepat tiba di Miao, padahal sesungguhnya, dengan menempuh jalan kecil itu mereka akan lebih lama tiba di daerah tersebut. Hanya saja gadis itu sama sekali tidak mengetahuinya. Dalam perjalanan ini, Co Hyong memang bersikap baik dan sopan terhadap Li Cheng Lon, itu agar Li Cheng Lon dapat melupakan B.E. Kun Bu, sedangkan gadis itu tidak tahu akan rencana Co Hyong, apakah gadis itu akan terperangkap ke dalam rencana Co Hyong itu. Bagian ke-31 menuju ke Tebing Merah sementara itu, Pek Yun Hui, B.E. Kun Bu dan Siai Bun Yun juga melakukan perjalanan siang malam menuju ke daerah Miao, namun berselisih hampir satu hari dengan Li Cheng Lon. Setelah larut malam, barulah mereka bertiga tiba di tempat mayat Pek Isin Kun terbujuk sedangkan kudanya pun telah mati lantaran kehabisan darah. Mereka bertiga tertegun ketika melihat mayat ketua partai Swatsan itu, Siai Bun Yun mendekati mayat itu, dan sekaligus diperhatikannya dengan seksama. Dia mati karena terkena racun, ujarnya. Tapi punggungnya kok terluka Pek Yun Hui? Mengerutkan kening, apakah dia mati sebab punggungnya? Terpukul? Lihatlah luka di punggungnya itu Siai Bun Yun menunjuk luka itu. Tidak mengeluarkan darah, lagi pula darahnya telah membeku sebelum terluka, itu berarti dia telah mati sebelum terluka. Kakak Yun, engkau bisa melihat senjata apa yang melukainya? Tanya Pek Yun Hui mendadak. Sepertinya, terhantam oleh semacam gelang, sahut Siai Bun Yun setelah memeriksa luka itu. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu terkejut, kemudian saling memandang dengan kening berkerut. Co Hyong seru B.E. Kun Bu tak tertahan mungkinkah adik klon bertemu dia? Saudara B.E. Siai Bun Yun tersenyum engkau tidak perlu begitu gelisah, belum tentu senjata Co Hyong yang melukainya, dan juga belum tentu Nonali akan bertemu dia. M.E. Kun Bu manggut-manggut. Sedangkan Siai Bun Yun memperhatikan kening maya, mayat Pek Isin Kun. Kita harus cepat mundur serunya mendadak. Siai Bun Yun meloncat ke belakang lalu memungut sebuah batu kecik Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu juga meloncat ke belakang. Kakak Yung Pek Yun Hui menatapnya heran. Ada apa dia terkena semacam ulat beracun dan ulat itu masih berada di dalam kening mayat Pek Isin Kun, jawab Siai Bun. Yun memberitahukan kalau dilihat oleh orang dari golongan hitam, ulat itu pasti diambilnya untuk membunuh orang lagi. Kalau begitu, lebih baik kita kuburkan saja maya itu, usul Pak Yun Hui. Adik Pek Siai Bun Yun menggeleng-gelengkan kepala, apabila dikuburkan sekarang, tempat ini pasti akan tumbuh. Rumput beracun maka aku harus membunuh ulat beracun itu dulu. Siai Bun Yun mengayunkan tangannya, batu yang di tangannya langsung meluncur ke arah kening mayat Pek Isin Kun. C. seketika juga darah hitam mengalir keluar dari situ. Ulat beracun itu telah mati, Siai Bun Yun menarik nafas. Lega. Kalau begitu, mari kita pergi ajak Pek Yun Hui. Kakak Pek, jalan duluan sahut B.E. Kun Bu. Loh? Kenapa tanya Pek Yun Hui heran? Dia yang memberi kabar pada ayah angkat, kini dia telah mati, maka aku harus menguburnya, ujar B.E. Kun Bu. Mari kita kuburkan mayat itu sambong Siai Bun Yun. Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu menggali sebuah lubang di dekat pohon, lalu mengubur mayat Pek Isin Kun di situ, setelah itu, barulah mereka bertiga melanjutkan perjalanan peristiwa itu membuat mereka tidak dapat menyusuli Cheng Loon. Pada hari berikutnya, Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu sudah tiba di sebuah kota kecik. Mereka bertanya ke sana kemari tentang Li Cheng Loon. Penduduk di kota itu memberitahukan bahwa kemarin memang ada sepasang muda-mudi melewati kota tersebut. Mereka berdua mirip sepasang kekasih dan sangat tampan dan cantik. Mendengar ucapan itu, mereka bertiga cuma tersenyum getir, sebab mereka tahu yang dimaksudkan sepasang kekasih itu adalah Coh Yong dan B.E. Cheng Loon. Oleh karena itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan dengan tergesa-gesa sekali tak seberapa lama kemudian, mereka bertiga sudah tiba di sebuah kota yang cukup besar. Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu bertanya ke sana kemari lagi, namun kali ini mereka memperoleh informasi yang agak simpang siur, ada yang bilang melihat sepasang muda-mudi itu, tapi ada pula yang bilang tidak melihat sama sekali. Itu sungguh membingungkan Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu. Namun mereka tetap mengejar sambil bertanya, akan tetapi, tiada seorang pun melihat pasangan muda-mudi itu lagi. Siai Bun Yun cukup berpengalaman dalam rimba persilatan, namun justru tidak dapat memecahkan persoalan tersebut. Memang, karena Li Cheng Loon dan Coh Yong telah menyamar, sedangkan Siai Bun Yun dan lainnya sama sekali tidak berpikir sampai ke situ. Karena tiada jejak Li Cheng Loon dan Coh Yong, B.E. Kun Bu bertambah gugup dan panik, sehingga terus-menerus bergumam. Apakah adik kloon telah dicelakai oleh Coh Yong? Apakah adik kloon telah dicelakai oleh Coh Yong? Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui terus-menerus menghibumnya, padahal sesungguhnya, mereka berduapun cemas sekali. Mereka berduapun yakin, bahwa saat ini Coh Yong masih belum mencelakai Li Cheng Loon, namun apabila terus bersama Coh Yong, tentunya gadis itu akan celaka. Setelah menempuh perjalanan belasan mil, mereka bertiga berhenti untuk berunding. Seusai berunding mereka memutuskan untuk berpencar mencari Li Cheng Loon, tiga hari kemudian, mereka bertiga akan bertemu di kota Lengkeng di Provinsi Hohian, oleh karena itu, mereka bertiga lalu berpencar. Pek Yun Hui mengambil jalan besar, Siai Bun Yun memblok ke kanan, sedangkan B.E. Kun Bu memblok ke kiri, kali ini ia memacukan kudanya laksana kilat jalan kecil itu. Memang yang dilalui Li Cheng Loon dan Coh Yong, namun satu hal membuatnya bingung sekali, karena tiada seorang pun melihat pemuda tampan dan gadis cantile. Walau begitu, B.E. Kun Bu masih tetap mengejar tanpa beristirahat sejenakpun. Akan tetapi, ia sama sekali tidak menemukan jejak Li Cheng Loon dan Coh Yong. Tiga hari kemudian, ia sudah tiba di kota Lengkeng, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun sudah menunggunya di gerbang kota tersebut. Begitu menyaksikan air muka mereka berdua, B.E. Kun Bu tahu bahwa mereka berdua pun tidak berhasil, seketika wajahnya berubah murung dan nyaris mengucurkan air mata. Saudara B.E., mungkinkah Nonali belum menuju daerah Miao? Tanya Siai Bun Yun. Adik Loon pasti menuju daerah Miao Sahut Pek Yun Hui menyelak, sebab dia sudah tahu kalau Kun Lun Sem Chu berada di sana, tentunya tidak akan berangkat ke tempat lain. Benar apa yang dikatakan kakak Pek? Ujar B.E. Kun Nam U. Kalau begitu, Siai Bun Yun mengerutkan kening. Koma itu. Sungguh mengherankan kita berpencar di tempat itu menuju. Tiga buah jalan mengejar mereka. Namun sama sekali tiada jejak mereka, apakah mereka bisa terbang? Mungkinkah mereka menunggang Hian Giok Seru B.E. Kun Bu tak tertahan? Kalau benar, itu berarti telah bertemu Nasiawetia Pujar Pek Yun Hui. Syukur kalau begitu B.E. Kun Bu menarik nafas, tapi kalau tidak N. Saudara B.E. Potong Siai Bun Yun. Perayalah. Nonali tidak akan dicelakai oleh orang jahat kita terus menuju daerah Miao, pasti bertemu dia. Mudah-mudahan ucap B.E. Kun Bu. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan lagi, di saat mereka bertiga bertemu di kota Lemkeng, justru Wai Cheng Lon dan Co Hyong baru beberapa jam meninggalkan kota tersebut. Co Hyong tidak berani berhenti di kota itu, karena khawatir akan tersusul oleh Pek Yun Hui dan lainnya. Setelah meninggalkan kota Lemkeng, Co Hyong mengajak Li Cheng Lon menempuh jalan air. Oleh karena itu, Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu tidak dapat menyusul mereka berdua. Setelah mendarat, Co Hyong mengajak Li Cheng Lon menuju arah barat, barulah menuju daerah Miao, jadi boleh dikatakan Co Hyong mengajak Li Cheng Lon berputar maka kini mereka berdua malah berada di belakang Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu. Setengah bulan kemudian, Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu mulai memasuki daerah-daerah yang sangat sepi, beberapa hari kemudian, mereka bertiga sudah mendekati daerah Miao. Tampak gunung yang gundul, bahkan mereka bertiga pun melalui daerah gersang yang tiada tumbuhannya. Ketika senja, mereka bertiga menyaksikan asap yang beraneka warna di kaki gunung, pemandangan itu belum pernah mereka saksikan selama ini. B.E. Kun Bu sama sekali tidak memperhatikan pemandangan itu, sebab ia sangat mencemaskan Li Cheng Lon. Pada hari berikutnya, mereka bertiga mulai memasuki sebuah lembah, keluar dari lembah itu, terbelalaklah mereka, ternyata pemandangan di tempat itu mirip pemandangan di Kang Lam. Akan tetapi, orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu berpakaian sangat aneh, ketika mereka berjalan di tempat itu, semua orang memandang mereka bertiga dengan sinar mati aneh, tapi tiada seorang pun menghadang mereka. Setelah menempuh perjalanan setengah harian, pemandangan di depan mati mereka berubah, yang tampak kali ini hanya tebing curam yang menjuang, dan sebuah jalan kecil terapit di tengah-tengah. Di tebing itu tampak terukir beberapa huruf yang sangat besar berbunyi tujuh gua keramal suku Miao. Suku lain masuk pasti mati. Setelah membaca huruf-huruf itu, Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be E Kun Bu saling memandang. Di mulut jalan masuk, tampak berdiri dua orang Miao berbadan tinggi besar dengan tombak di tangan, kedua orang itu memakai baju dari kulit macan. Ketika Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be E Kun Bu melangkah maju, kedua orang itu langsung menghadang dengan tombak masing-masing. Apakah kalian mengerti bahasa kami tanya Siai Bun Yun? Kedua orang berpakaian kulit macan itu cuma melotot, sama sekali tidak bersuara maupun bergerak. Salah seorang berpakaian kulit macan menunjuk tulisan yang terukir pada dinding tebing, Siai Bun Yun manggut-manggut. Kami ada urusan penting, ingin bertemu Anggai Tong Chu, ujar Siai Bun Yun memberitahukan. Kedua orang berbaju kulit macan itu tidak mempedulikan, kelihatannya mereka berdua tidak mengerti apa yang dikatakan Siai Bun Yun. Kakak Yun, bagaimana kalau kita menerjang ke dalam saja tanya Pek Yun Hui. Kedua orang itu memang tidak dapat menahan kita, sahut Siai Bun Yun, namun bagaimana keadaan di dalam? Kita sama sekali tidak mengetahuinya, maka lebih baik kita berlaku sopan saja. Pada waktu bersamaan, muncul seorang Miao berusia lanjut dari dalam, Siai Bun Yun cepat-cepat memberi hormat padanya. Lo Chiam Pue, kami mohon bantuan. Orang tua itu memandang Siai Bun Yun, kemudian tanyanya dengan bahasa Han yang sangat lancar. Ada urusan apa? Kami ingin bertemu Ang Ngai Tong Chu, apakah kami tidak boleh masuk ke dalam sahut Siai Bun Yun? Air muka orang tua itu tampak terkejut, ia menatap mereka bertiga dengan penuh perhatian. Kenapa Lo Chiam Pue diam saja tanya B.E. Kun Bu Heran? Bagaimana kalian bisa kenal Ang Ngai Tong Chu? Tanya orang tua itu setengah berbisik. Kami tidak kenal dia, tapi dia pernah memasuki Tionggoan dan berkenalan dengan seseorang. Maka orang itu menyuruh kami kemari, jawab Siai Bun Yun merendahkan suaranya. Ternyata yang kalian cari itu adalah air muka orang tua. Itu tampak berubah dan tidak melanjutkan ucapannya. Bagaimana tanya Pek Yun Hui? Kalian, wajah orang itu telah berubah ke labu, kalian, cepatlah pergi. Biar bagaimanapun, kami harus menemuinya, sahut B.E. Kun Bu. Aku sudah tua, tidak akan membohongi kalian, ujar orang tua itu sengit sambil membanting kala-kala kalian masih tidak mau pergi, pasti celaka. Usai berkata begitu, orang tua tersebut berjalan pergi, Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu saling memandang dengan kening berkerut. Orang tua itu omong apa, sungguh membingungkan, ujar Siai Bun Yun sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku pun tidak tahu, sahut Pek Yun Hui, mari kita menerjang ke dalam saja. Tidak perlu banyak berpikir lagi. Baik, Siai Bun Yun mengangguk sambil memungut dua buah batu kecil, lalu disambitkannya ke arah kedua penjaga itu dan tepat mengenai jalan darah mereka berdua. Siai Bun Yun, Pek Yun Hut dan B.E. Kun Bu langsung berjalan ke dalam, tampak banyak sekali batu curam di situ. Setelah menempuh perjalanan puluhan mil, mereka bertiga melihat sebuah tebing yang berwarna merah membara. Itu pasti Ang Ngai Tong, tebing merah, ujar Siai Bun Yun. Benar, Pek Yun Hui manggut-manggut. Kini kita telah berada di daerah Miao, harus menyelidiki orang-orang tujuh gua keramat. Namun kita harus menjaga jejak, jangan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Itu tentu, Siai Bun Yun mengangguk. Mereka bertiga terus menelusuri jalan kecil itu. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mereka bertiga telah tiba di sebuah puncak, lalu berdiri di situ sambil memandang ke depan. Bukan main. Tebing merah itu bertambah membara tertimpa matahari senja. Untuk mencapai tebing merah itu, mereka bertiga masih harus melewati sebuah puncak, dan mungkin larut malam baru bisa tiba di tempat itu. Ketika hari mulai gelap, dan kabut pun mulai minebal, mereka beristirahat sambil mengisi perut. Kelihatannya kita harus menunggu sampai esok baru melakukan perjalanan lagi, ujar Siai Bun Yun. Kenapa kita harus menginap satu malam di sini? Tanya B.E. Kun Bu tidak sabaran. Lihatlah kabut yang agak kehijau-hijauan itu sahut Siai Bun Yun memberitahukan tentunya kabut itu mengandung semacam racun lagi pula sulit bagi kita melakukan perjalanan di malam hari yang penuh kabut. Ak-ah-ah B.E. Kun Bu menarik nafas. Kita sudah tiba di sini, jadi tidak perlu terburu-buru, ujar Pek Yun Hoi seakan menghibur B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu menarik nafas lagi, kemudian mereka bertiga mulai berunding harus bagaimana melanjutkan perjalanan esok hari, setiba di Anggai Tong harus mengambil tindakan apa pula? Mereka bertiga terus berunding, tak terasa malam pun semakin larut. Kita masih harus melanjutkan perjalanan esok, maka lebih baik kita tidur sejenak, ujar Siai Bun Yun mengusulkan. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu menganggu ketika mereka bertiga baru mau tidur, mendadak terdengar suara Teng. Teng. Teng di kaki gunung, kemudian terdengar pula suara seruan orang. Karena sudah tengah malam, suara-suara itu terdengar jelas dan nyaring sekali, kian lama suara itu kian mendekat tentunya membuat mereka bertiga terheran-heran. Mari kita bersembunyi bisik Siai Bun Yun. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu menganggu mereka bertiga langsung meloncat ke atas sebuah pohon, bersembunyi di situ sambil mengintip. Tak seberapa lama kemudian, terdengarlah suara langkah, kemudian muncul dua puluhan orang menembus kabut. Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu melihat jelas semua orang itu. Mereka berbadan tinggi besar mengenakan baju kulit macan, dan membawa kampak. Mereka semua adalah orang suku Miao, yang mengherankan, lengan mereka dipolesi minyak yang berwarna agak kuning, dan mulut mereka menggigit sebatang rumput hijau. Mereka kelihatan tidak mengerti ilmu ginkang, tapi sungguh mahir memanjat gunung, berselang sesaat orang-orang itu sudah berada di atas puncak. Mereka semua menengok ke sana kemari, lalu salah seorang dari mereka mendadak berteriak. Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu langsung mengarahkan pandangan ke orang itu. Tangan orang itu dijulurkan ke rumputan di tempat itu, dan di rumputan itu tampak ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ketika itu juga belasan orang lainnya mengayunkan kampak ke arah rumputan itu, kemudian terdengarlah suara di situ, tetapi lalu diam mereka segera membabati rumputan itu, dan yang akhirnya mereka temukan ternyata seekor macan, namun macan itu telah mati berlumuran darah. Orang-orang itu bersorak-sorak gembira sekali. Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu terkejut menyaksikan itu. Kalau mereka bertiga bersuara berisik, pasti kampak-kampak itu akan melayang ke arah mereka. Pada saat itu, terdengar suara langkah yang amat ringan. Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu langsung tahu, bahwa pendatang itu memiliki ilmu ginkang yang tinggi. Tak lama muncullah seseorang yang juga berbadan tinggi besar, dan mulutnya juga menggigit sebatang rumput hijau. Begitu orang tersebut muncul, orang-orang yang datang duluan itu segera berdiri tegak di tempat. Salah seorang dari mereka maju menghadap, lalu mengucapkan beberapa patah kata. Orang itu menengok kesana kemari, kemudian manggut-manggut. Ketika orang itu menengok kesana kemari, Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu melihat jelas wajahnya. Mereka bertiga terbelalak ternyata wajah orang itu penuh kudis, sehingga tampak menyeramkan. Akan tetapi, di keningnya justru terdapat sebuah tanda yang menyerupai bulan sabit. Begitu melihat tanda itu, teringatlah B.E. Kun Bu akan penuturan Nah Aipeng, maka seketika ia berseru tak tertahan. Ha-ha-ha. Belum juga suara seruannya berhenti, tampak dua puluhan kampak meluncur ke arah pohon tempat B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun bersembunyi. Kalian cepat mundur ujar Pek Yun Hui cepat ia segera menghunus pedangnya, lalu dengan jurus tiat si Heng Kang, rantai besi melintang sungai, ditangisnya kampak-kampak itu. Terang. Terang. Terang kampak-kampak itu tertangis jatun kemudian Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu segera meloncat turun. Orang-orang itu pun segera mengepung mereka bertiga dengan sikap mengancam, seakan siap menyerang. Jangan menyerang kami seru Siai Bun Yun. Kita semua adalah orang sendiri. Orang-orang itu berteriak-teriak tak henti-hentinya, mendadak orang yang bertanda bulan sabit dikeningnya mementak keras, dan dia amlah orang-orang yang berteriak-teriak itu. Beberapa orang suku Miao itu memungut kampak-kampak yang berserakan, kemudian menatap mereka bertiga dengan garang sekali. Siapa yang dengan kalian adalah orang sendiri? Tanya orang yang bertanda bulan sabit dikeningnya itu dengan bahasa Hon. Betapa girangnya Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu, karena orang itu mengerti bahasa Hon? Apakah Anda ngai tongcu tanya Siai Bun Yun? Kalau benar kenapa orang itu balik bertanya? Kalau benar syukurlah sahut Siai Bun Yun dan menambahkan apakah Anda masih ingat pada Nahai Peng? Nahai Peng orang itu mengerutkan kening. Siapa dia? Kelihatannya orang itu tidak kenal nama tersebut, maka Siai Bun Yun cepat-cepat memberitahukan. Bukankah Anda pernah datang di Tionggoan dan bekerja di istana sebagai pengawal di sana? Air muka orang itu tampak berubah, lalu menatap Siai Bun Yun Tajam Seraya bertanya. Ternyata begitu, jadi kalian ada urusan apa mendengar pertanyaan demikian? Pek Yun Hui, Siai Bun. Yun Dian B.E. Kun Bu yakin, orang itu sudah ingat akan masanya di istana, karena itu B.E. Kun Bu segera berkata, Guru dan paman guruku terkurung di Tok Sui Tong, entah Anda bersedia membantu kami atau tidak dalam halim. Sebelum kami tiba di sini, apakah ada orang lain mendahului kami? Tanya Pek Yun Hui. Tidak. Orang itu menggelengkan kepala, kecuali kalian, tiada orang lain memasuki daerah Miao ini, jadi kedatangan kalian untuk menolong orang yang terkurung di Tok Sui Tong. Ketika mendengar tiada orang lain datang kemari, sekujur badan B.E. Kun Bu menjadi dingin, tetapi nada orang itu seakan bisa menolong Kun Lun Sem Chu, itu membuat B.E. Kun Bu agak gembira. Kami datang kemari memang ingin menolong merekah sahutnya. Kalau begitu, mari ikut aku ujar orang itu dengan sepasang biji matu berputar sejenak. Di antara mereka bertiga, Pek Yun Hui lah yang paling cermat ketika ia menyinggung tentang Nahai Peng, orang itu tampak tertegun. Kemudian Pek Yun Hui memberitahukan, orang itu cuma manggut-manggut tapi tidak tampak gembira. Setelah itu, Pek Yun Hui pun melihat sepasang biji matu orang itu berputar, sepertinya mempunyai suatu rencana. Mau ke mana tanya Pek Yun Hui? Malam ini kalian ikut aku ke Angai Tong dulu, sahut orang itu memberitahukan. Besok pagi aku akan menemani kalian ke Tok Sui Tong. Kalau begitu M, B.E. Kun Bu gembira sekal aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Anda. B.E. Kun Bu menjura pada orang itu, tetapi orang itu cuma menatap B.E. Kun Bu dengan dingin, sama sekali tidak membalas hormat. B.E. Kun Bu tidak begitu mempedulikan itu, tapi Siye Bun Yun sudah melihat adanya gelagat tidak beres. Ia segera memandang Pek Yun Hui, kemudian bertanya pada orang itu. Bolehkah aku tahu nama Anda nama Kukifang, sahut orang itu? Sungguh kuat ingatan Anda lujar Pek Yun Hui sambil tersenyum. Walau telah belasan tahun silam, tapi Anda masih ingat. Ya, ya orang itu manggut-manggut, setelah itu ia menghibaskan tangannya, agar orang-orangnya itu pergi duluan. Nah, kalian boleh ikut aku. Kabut itu mengandung racun, tidak akan apa-apa tanya Siye Bun Yun. Kalian datang dari Tionggoan, tentunya berkepandaian tinggi, sahut orang itu dingin, kabut beracun itu tidak akan menjadi hambatan, sebab kalian bisa menutup pernafasan, maka tidak perlu takutkan. Siye Bun Yun masih ingin mengucapkan sesuatu, tapi Pek Yun Hui segera memberi isyarat padanya, maka Siye Bun Yun langsung diam. Sedangkan Ki Fang telah mengayunkan kakinya berjalan ke depan, Pek Yun Hui, Siye Bun Yun dan Bek E Kun Bu mengikutinya dari belakang, namun mereka bertiga sengaja berjalan lamban. Diam-diam Pek Yun Hui mengeluarkan rumput mujarab yang dibawanya, lalu memetik tiga helai daunnya, sehelai daun itu dimasukkan ke dalam mulutnya, sisanya diberikan pada Siye Bun Yun dan Bek E Kun Bu. Mereka berdua pun memasukkannya ke dalam mulut. Rumput ini dapat memunahkan hawa racun yang dimokui Cieh Yei, tentunya juga bisa memunahkan racun lain di Sik Pek Yun Hui. Ya, Siye Bun Yun manggut-manggut. Oh ya. Apakah kalian berdua melihat sikap Ki Fang itu agak aneh? Mungkin orang suku Miao bersikap begitu, Sahut Pek Yun Hui, kita bertindak sesuai dengan situasi saja. Siye Bun Yun dan Bek E Kun Bu mengangguk setelah itu barulah mereka memperopat langkah masing-masing. Ketika melalui kabut itu, mereka bertiga menutup pernafasan, bahkan juga bersiap-siap, sebab mereka khawatir akan muncul binatang berbisa. Di saat itu, Ki Fang menyalakan sebuah lemtera, sungguh indah lemtera itu, tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di tempat datar, dan Ki Fang langsung memperopat langkahnya. Pek Yun Hui, Siye Bun Yun dan Bek E Kun Bu pun memperopat langkah nasing-masing. Kalau mereka ingin menyusul Ki Fang, memang tidak sutit, namun mereka cuma ingin mengikutinya dari belakang. Kira-kira satu jam kemudian, Ki Fang memperlambat langkahnya, sebab kabut di tempat itu sangat tebal berselang sesaat, Ki Fang menghentikan langkahnya. Sebentar lagi kita akan sampai, ujarnya sambil menunjuk ke depan. Pek Yun Hui, Siye Bun Yun dan Bek E Kun Bu cuma manggut-manggut. Mereka bertiga tidak berani bersuara, karena di dalam mulut masing-masing terdapat daun rumput pemuna racun. Badan Ki Fang bergerak melesat ke depan, Pek Yun Hui, Siye Bun Yun dan Bek E Kun Bu juga mengikutinya. Mereka bertiga terbelalak karena tempat itu agak terang kemerah-merahan. Ternyata mereka sudah berada di atas tebin merah. Yang di sekitarnya terdapat banyak batu curam, di sana tampak pula beberapa buah gua yang diterangi obor di dalamnya. Ki Fang berjalan menuju salah satu gua yang paling besar. Pek Yun Hui, Siye Bun Yun dan Bek E Kun Bu mengikutinya, tetapi berhenti di depan gua itu. Silakan masuk ucap Ki Fang. Sekarang hari sudah hampir terang, apakah saudara Ki akan segera mengajak kami ke Tok Sui Tong? Tanya Pek Yun Hui. Tentu, sahut Ki Fang dan menambahkan. Namun perjalanan menuju Tok Sui Tong harus memakan waktu seharian, dan kalau hari belum begitu terang, sulit bagi kita melanjutkan perjalanan. Maka alangkah baiknya kalian bertiga beristirahat dulu di dalam. Memang masuk akal apa yang dikatakan Ki Fang, maka kecurigaan mereka bertiga mulai berkurang, lalu memasuki gua itu, tampak beberapa gadis suku Miao setengah telanjang, langsung berlutut begitu melihat Ki Fang melangkah ke dalam. Hamba menyambut Tong Chu ucap gadis-gadis itu serentak. Ki Fang terus melangkah ke dalam tanpa memandang gadis-gadis itu. Pek Yun Hui, Be Kun Bu dan Siai Bun Yun terus mengikutinya, sungguh besar gua itu, dan di dalamnya terdapat tujuh buah pintu batu. Berselang beberapa saat kemudian, Ki Fang berhenti di depan sebuah pintu batu. Ki Tong Chu Siai Bun Yun tersenyum, sungguh berdisiplin sekali di dalam daerah Miao ini. Biasa, sahut Ki Fang sambil tersenyum. Ki Fang mendorong pintu batu itu, dan pintu batu itu terbuka perlahan-lahan, dapat dibayangkan betapa tebalnya pintu batu tersebut. Silakan masuk ucap Ki Fang. Bek Yun Hui melongok ke dalam, ruangan itu agak gelap, dan tidak tampak apapun di dalamnya. seketika di dalam hati Bek Yun Hui timbul kecurigaan. Itu ruang apa tanyanya tanpa melangkah ke dalam. Masuklah, agar engkau mengetahuinya sahut Ki Fang dingin. Apa maksud Ki Tong Chu? Bek Yun Hui mengerutkan kening. Jangan banyak omong. Kalau ingin menolong Kun Lun Sem Chu, kalian bertiga harus menuruti perkataanku. Ki Fang tampak tidak senang. Setelah mendengar ucapan itu, Bek Yun Hui, Siai Bun Yun dan Bek Kun Bu tidak banyak bicara lagi. Siai Bun Yun lalu melangkah memasuki ruangan itu. Hawa di dalam ruangan itu dingin sekali, sehingga sekujur badan Siai Bun Yun jadi merinding. Siai Bun Yun tersentak bagaimana mungkin ada penghuninya ruangan ini? Pikirnya. Setelah berpikir demikian, Siai Bun Yun menolakkan kepalanya ke belakang. Dilihatnya Bek Yun Hui dan Bek Kun Bu sudah melangkah ke dalam, dan wajah mereka berduapun kelihatan diliputi kecurigaan, kemudian menyusul pula Ki Fang. Apa yang akan terjadi di dalam ruang batu itu? Benarkah Ki Fang atau Wang Ngai Tong Chu itu berniat baik terhadap mereka bertiga? Bab ke-32 orang aneh terkurung di dalam ruang batu semula Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Bek Kun Bu mulai. Beruriga, karena ruang batu itu agak gelap dan terasa ada. Hembusan angin pula, akan tetapi, kecurigaan mereka bertiga menjadi berkurang lantaran Ki Fang juga ikut masuk, kemudian menyalakan sebuah obor, sehingga ruang batu itu berubah agak terang. Ki Fang menutup pintu batu itu, lalu berjalan ke dalam lagi seraya berkata pada mereka bertiga. Mari ikut aku. Timbul lagi kecurigaan, namun mereka bertiga tetap mengikuti Ki Fang ke dalam, ternyata di dalam ruang batu itu terdapat sebuah terowongan yang berliku-liku, dan Ki Fang terus berjalan ke dalam. Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan Bek Kun Bu terus mengikutinya dari belakang, kira-kira setengah jam kemudian, Siai Bun Yun sudah mulai tidak sabaran. Ki Tong Chu. Kapan kita berhenti tanyanya sambil mengerutkan kening? Pada waktu bersamaan, mendadak di depan mereka berubah gelap gulita, mereka bertiga tertegun, dan tahu adanya gelagat ketidak beresan. Jangan bergerak sembarangan pesan Siai Bun Yun. Siai Bun Yun mengeluarkan semacam batu, lalu digosok-gosokannya hingga memerikkan api seketika mereka bertiga tampak melongot, karena Ki Fang sudah tidak berada di tempat itu. Di tempat itu pun terdapat banyak terowongan, Pek Yun Hui mencoba menghitung, ternyata ada tujuh buah terowongan, mana yang menuju keluar, mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Kini mereka baru tahu, Ki Fang mengajak mereka ke tempat itu, agar mereka terkurung di situ. Ah, Pek Yun Hui membanting kaki. Aku yang bersalah. Memangnya kenapa tanya Siai Bun Yun heran. Pertama kali aku melihat dia, aku sudah beruriga, sahut. Pek Yun Hui menjelaskan namun kenapa aku tidak berhati-hati terhadapnya. Siapa yang tidak mencurigainya Siai Bun Yun menarik nafas panjang. Aku yang mendesaknya mengajak kita ke Tok Sui Tong, akhirnya malah terkurung di sini, B.E. Kun Bu mengjeleng-gelengkan kepala. Siaidahlah, jangan saling menyalahkan diri sendiri tanda Siai Bun Yun. Itu perumah. Saudara Siai Bun, padamkan saja api itu ujar B.E. Kun Bu. Aku akan menggunakan Teng Tian Xin Xin untuk menerangi tempat ini. Siai Bun Yun segera memadamkan api itu, sedangkan B.E. Kun Bu mengeluarkan senjata tersebut, seketika juga berubah terang tempat itu. Mereka bertiga mulai memperhatikan terowongan-terowongan itu, sungguh mengherankan terowongan-terowongan mirip semua, sehingga membuat mereka tidak dapat memberdakan mana terowongan yang mereka lalui tadi. Di saat bersamaan, terdengarlah suara Kifang bergema, tak tahu berasal dari mana suaranya itu. Kalian bertiga, tenang-tenanglah menunggu kematian di situ. Kami dengan engkau tiada permusuhan bentak B.E. Kun Bu. Kenapa engkau mengurung kami di sini? Hihihi Kifang tertawa terkekeh orang Hon memasuki daerah Miao harus mati. Haha Siai Bun Yun tertawa gelap, kalau begitu, engkau telah melupakan persahabaran dengan Nah Aipeng? Hihihi Kifang tertawa terkekeh lagi. Engkau tidak perlu omong kosong di situ. Aku tidak omong kosong sahut Siai Bun Yun. Hihihi Kifang terus tertawa, suara tawanya terdengar makin lama makin mengecil, namun tetap bergema, rupanya orang itu mulai melangkah pergi. Jangan pergi seru Pek Yun Hui. Akan tetapi, suara Kifang sudah tidak kedengaran lagi, Pek Yun Hui malah tertawa, kemudian ujarnya lantang. Badai seperti apapun pernah kita hadapi, maka tempat ini bagaimana mungkin dapat mengurung kita ini sungguh menggelikan. Pada waktu bersamaan, sayup-sayup mereka mendengar suara helaan nafas itu membuat Pek Yun Hui terkejut dan langsung membentak. Siapa? Tidak ada sahutan, hanya terdengar suara helaan nafas, maka Pek Yun Hui mengerutkan kening dan mementak lagi. Siapa? Kenapa tidak mau bersuara tadi? Engkau bilang pernah menghadapi badai seperti apapun, apakah engkau pernah menghadapi ruang batu yang menyesatkan terdengar suara sahutan nada tua? Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu saling memandang, dan ketika itu lagi suara helaan nafas, namun lalu diam. Engkau siapa? Tanya Pek Yun Hui. Aku seperti kalian yang terkurung di dalam ruang batu ini, suara sahutan. Sudah berapa lama engkau dikurung di sini? Tanya Siai Bun Yun. Aku tidak tahu siang dan malam, maka tidak tahu sudah berapa lama aku dikurung di sini, sahut orang itu. Engkau bisa melihat kami? Tanya B.E. Kun Bu. Bisa, namun aku sulit melangkah ke sana, sahut orang itu memberitahukan di kolong langit terdapat tiga tempat yang menyesatkan yakni di Gunung Tangkula, di Pulau Serah dan di tempat ini. Siapa yang terkurung di tiga tempat tersebut? Jangan berharap bisa keluar lagi, ah ah ah. Aku masih. Tanda petik. Suara itu berhenti mendadap, maka membuat Pek Yun Hui menjadi penasaran sekali. Lanjutkanlah. Kalau dilanjutkan, sungguh menggelikan, sahut orang itu. Kenapa menggelikan? Tanya Pek Yun Hui heran. Sebab aku masih terhitung majikan tempat ini, sahut orang itu. Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu terengang ketika mendengar pengakuan orang itu. Apa maksudmu? Tanya Siai Bun Yun. Kalian masih tidak mengerti sesungguhnya aku adalah Angai Tong Chu. Orang itu menjelaskan ah, kalian sudah mengerti? Hah Pek Yun Hui terperanjat jadi engkau pernah ke Tionggoan? Benar, sahut orang itu. Kalau begitu, engkau pasti kenal seseorang di istana yang bernama Nah Aipeng. Engkau masih ingat? Tanya Pek Yun Hui. Nah Aipeng adalah teman akrabku, tentunya aku masih ingat, jawab orang itu. Kami telah salah cari orang, ujar B.E. Kun Bu sambil menggeleng-gelengkan kepala, ternyata Kifang bukan teman akrab Nalo Ciam Pui. Kifang adalah keponakanku beberapa tahun lalu, Tok Sui Tong Chu Suat Lokong Chu ingin menguasai tujuh gua keramat, maka membunuh para Tong Chu yang lain, kini tujuh gua keramat di daerah Miao telah dikuasai Suat Lokong Chu. Orang itu memberitahukan. Aku dengar banyak orang berkepandayan tinggi di sini. Selain lihatlah tuh, masih ada berapa orang berkepandayan tinggi di sini tanya si Aipun Yun. Orang itu hanya menarik nafas, sama sekali tidak menyaut. B.E. Kun Bu menduga, dalam hal tersebut pasti terdapat suatu sebabmu sabab, sehingga orang itu tidak mau menyaut. Engkau adalah mantan Ang Ngai Tong Chu, tetapi kenapa tidak tahu jalan keluar yang ada di sini? Tanya si Aipun Yun. Kifang mengurung aku di sini, dan telah mengubah semua terowongan di tempat ini, maka aku tidak tahu jalan keluar, jawab orang itu. Kini kita semua terkurung di sini, maka harus bersatu hati, ujar Sve Bun Yun. Yang penting kita harus menyatukan diri dulu. Kalian kemari iya ha, di sini ini ada makanan orang itu memberitahukan kalaupun kita tidak bisa keluar, tetapi tidak akan mati kelaparan di sini. Baik, sahut Sve Bun Yun. Dari tadi Sve Bun Yun terus memperhatikan suara itu, sehingga ia dapat memastikan bahwa suara itu berasal dari terowongan yang sebelah kiri. Ia lalu berjalan ke sana, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu mengikutinya dari belakang. Setelah mereka melangkah beberapa diepa, terdengar suara itu di sebelah kanan, maka Pek Yun Hui mengerutkan kening seraya berkata, Kakak Yun, rasanya tidak benar nih. Adik peujar Sve Bun Yun menjelaskan suara di tempat ini pun akan mencesatkan, maka kita harus tahu arah suara itu, jadi tidak akan keliru. Sve Bun Yun terus berjalan ke dalam terowongan itu. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu terus mengikutinya dari belakang tanpa banyak bicata, setelah kelasan dipa mereka melangkah, Sve Bun Yun beriseru. Ki Tong Chu, harap panggil kami. Orang itu langsung bersuara, dan seketika bergemalah suara itu, namun Sve Bun Yun mendengar dengan jelas, suara itu berasal dari sebelah kiri. Mereka bertiga segera menuju gua sebelah kiri, dan beberapa dipa kemudian terdengarlah suara itu. Eh, kok tiada cahaya? Kalian ya? Benar, sahut Sve Bun Yun girang, oh ya. Tadi engkau melihat cahaya, bagaimana cahaya itu? Sangat terang seperti kilat, sahut orang itu. Apakah cahaya itu bergerak-gerak? Tanya Sve Bun Yun sambil melirik B.E. Kun Bu. Segeralah B.E. Kun Bu mengeluarkan tengtian sincin, dan sekaligus digerak-gerakannya. Tidak salah, cahaya itu bergerak bagaikan kilat, sahut orang itu. Cahaya yang engkau lihat itu adalah tempat kami. Sve Bun Yun memberitahukan. Oh ya. Masih berapa jauh sampai ke tempatmu? A.A.A. orang itu menghela nafas, perumah. Tidak. Perumah, sebab kita bisa berkumpul ujar Sve Bun Yun. Baiklah, kalian boleh kemari, tetapi ikutilah petunjukku sahut orang itu. Ya, sahut mereka bertiga serentak. Tujuh langkah ke kanan, maju sebelas langkah ke depan, belok ke kiri tiga langkah, mundur lagi tujuh langkah, kemudian belok ke kanan lima langkah, orang itu memberi petunjuk setelah itu, kalian akan sampai di tempatku. Bek Yun Hui, Sye Bun Yun dan Bek E. Kun Bu mengikuti petunjuk tersebut, lalu melihat sedikit cahaya di situ, ternyata cahaya itu berasal dari langit-langit ruang batu, tampak seorang lelaki tua bertubuh kurus kering duduk bersilah di situ, orang itu boleh dikatakan telanjang, sebab pakaiannya sudah tersobek tidak karuhan. Tampak seorang lelaki tua bertubuh kurus kering duduk bersilah di situ, orang itu dikatakan telanjang, sebab pakaiannya sudah tersobek tidak karuhan. Mereka bertiga mendekatinya, di sisi orang tua itu terdapat banyak makanan kering. Terkejutlah mereka bertiga ketika orang tua itu mendongakan kepala, ternyata wajah orang tua itu kelabu, rambut awut-awutan, namun sepasang matanya bersinar tajam, di keningnya terdapat sebuah tanda bulan sabit, sehingga kelihatan seperti seluman. Pek yun hui, siya bun yun dan beek kun bu tertegun, namun orang tua itu malah tertawa, sehingga wajahnya tampak lebih menyeramkan. Wajahku sangat menakutkan, bukan? Kau terkurung lama di sini, semua orang pun akan berubah menjadi begitu, sahut siya bun yun sambil menarik nafas. Tadi kalian menyinggung nama Nahai Peng sebetulnya ada hubungan apa kalian dengannya? Tanya orang tua itu. Aku adalah muridnya, sahut pek yun hui. Aku adalah anak angkatnya, beek kun bu memberitahukan. NGMML orang tua itu manggut-manggul pada tahun itu, aku berangkat ke Tionggoan karena terdesak oleh orang, ketika berpisah dengan Nahai Peng, aku tidak langsung pulang di daerah Miao ini, melainkan berkelana ke sana dan sekaligus memperdalam ilmu silatku, setelah berkepandaian tinggi, barulah aku pulang, akan tetapi, aku tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa-nyawa orang. Itu, mungkin sudah merupakan takdir. Sebetulnya apa yang telah terjadi tanya pek yun hui. Ya ah orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Tiada hubungan dengan kalian, maka dituturkan juga pereuma. Engkau adalah teman baik guruku, maka ada kesulitan apapun, kami pasti bersedia membantumu, ujar pek yun hui sungguh-sungguh, jadi lebih baik tuturkanlah. Ha ha orang tua itu tertawa gelak. Karena orang tua itu cuma tertawa, maka membuat pek yun hui penasaran dan agak gusar. Kenapa tertawa tanya pek yun hui kurang senang? Tentunya dia tertawa karena kita sudah terkurung di sini. Namun engkau masih bilang mau membantunya, bukankah itu sangat menggelikan ujar si ebun yun? Oh, ya pek yun hui menatap orang tua itu. NGMM orang tua itu manggut-manggut, aku lihat, kalian bertiga memang berkepandaian tinggi, namun setelah kalian terkurung di sini, boleh dikatakan tiada harapan untuk keluar lagi. B.E. Kun Bu memandang ke atas, kemudian mengerutkan kening seraya bertanya, apakah lociam poe tidak pernah berpikir menjebol langit-langit ruang batu ini? Ha ha orang tua itu tertawa, dan mendadak melesat ke atas sambil melancarkan dua buah pukulan. Bukan main dasyatnya pukutan pukulan itu, sehingga membuat seluruh ruang batu itu tergoncang hebat. Setelah melancarkan pukulan-pukulannya, orang tua itu melayang turun lalu duduk bersila lagi. Kalian pasti sudah lihat, betapa dasyatnya kedua pukulanku boleh dikatakan dapat menghancurkan batu yang manapun, tetapi langit-langit ruang batu ini, orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Pek Yun Hui, Sye Bun Yun dan B.E. Kun Bu memandang ke atas, ternyata langit-langit ruang batu itu tidak cacat sama sekali. Semua batu yang di dalam ruang ini, lain dari batu biasa, orang tua itu menghela nafas, maka tidak dapat dihancurkan dengan pukulan dasyat yang bagaimanapun. B.E. Kun Bu diam saja, namun tiba-tiba melesat ke atas sambil menggenggam Teng Tian Xin Chin dan diarahkan ke langit-langit ruang batu itu. Keraak. Teng Tian Xin Chin itu menembus ke dalam langit-langit ruang batu tersebut. Bagaimana tanya B.E. Kun Bu, yang bergantung di langit-langit itu? Orang tua itu tampak tertegun sambil memandang senjata yang di tangan B.E. Kun Bu, kemudian sekujur badannya berbunyi peletak-peletuk. Eh, S.E. Bun Yun menatapnya heran, T.I. M.P.E. Kenapa? Aku bisa keluar, aku bisa keluar sahut orang tua itu, ia merasa girang, tetapi kemudian menarik nafas panjang, apa? Gunanya aku keluar? Ah-ah-ah. Aku tidak dapat menandingi guruku dan suat lo Kongcu, lagi pula masih ajak enam Tongcu pembantu mereka. T.I. M.P.E. S.E. Bun Yun menatapnya lagi, namun tidak. Tau harus bagaimana menghiburnya, lalu mengarah pada B.E. Kun Bu. Saudara B.E. Kita bergantian menusuk langit-langit ruang batu ini dengan tengtian sincin. Kalau langit-langit itu berlubang agak besar, kita tentu bisa keluar. N.G.B.E. Kun Bu mengangguk dan mulai menusuk lagi, sementara P.I. Yun Hui bertanya pada orang tua itu, bolehkah kami tahu nama besar C.I. M.P.E. sebab akan mencelakakan orang itu sendiri, sahut orang tua itu. Oh 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 P.I. Yun Hui manggut-manggut. Apa sebabnya? tanya si I Bun Yun. Kini aku beritahukan juga sudah tidak masalah, sahut orang tua dan melanjutkan nama ku adalah Ki Hwang, murid tertua lihat bah tu, juga adalah Angai Tongcu. Apakah tongcu lain juga murid liatlah tu tanya si Ye Bun Yun. Sesungguhnya kami suku Miao tidak pernah bersaing dengan suku lain, ujar Ki Huang memberitahukan. Tujuan tuju tongcu adalah menjaga keamanan suku Miao, namun setelah muncul suat lo kongcu, daerah Miao pun menjadi kacau balau tidak karuhan. Kenapa begitu tanya Pak Yun Hui heran? Begitu suat lo kongcu muncul, guruku terpikat olehnya, jawab Ki Huang sambil menarik nefas, kecuali aku dan salah seorang tongcu, yang lain telah terpikat oleh suat lo kongcu. Kalau begitu, dia pasti cantik sekali, ujar Pak Yun Hui dan bertanya, suat lo kongcu datang dari mana? Dia datang dari mana? Tiada seorang pun mengetahuinya, sahut Ki Huang dan menambahkan ketika muncul, dia mengenakan semacam pakaian yang sangat tipis, berdiri tegak di tebing merah. Tujuh tongcu dan para suku Miao mengiranya bida dari iang baru turun dari kahyangan maka mereka langsung menyembah. Tanda petik Wajah Ki Huang tampak murung sekalpe, Yun Hui dan Siai Bun Yun tidak mengganggunya, menunggu Ki Huang melanjutkan penuturannya. Akan tetapi, lanjut Ki Huang, siapapun tidak tahu isi hatinya, yang ternyata begitu kejam dan jahat dalam waktu 10 tahun, Orang-orang Miao sudah berkurang hampir separuh, banyak yang mati dan kabur, beberapa tahun lagi, daerah Miao ini mungkin akan berubah menjadi hutan belantara, sedangkan aku hanya seorang diri, bagaimana mungkin mampu melawannya? Usai melanjutkan sepasang metu Ki Huang bersimbah air, dan wajahnya tampak sedih sekali. Sementara Be Kun Bu yang sedang menusuk yangit-langit ruang batu itu, juga mendengar keluhan Ki Huang. Apakah kepandayan suat lo kongcu begitu tinggi, sehingga tiada seorang pun yang mampu menandinginya tanyanya? Tidak juga, sahut Ki Huang, tapi siapa yang bertemu dengannya, pasti akan terpikat begitu pula guruku, mula-mula suat lo kongcu membunuh Tok Sui Tongcu, lalu mengangkat dirinya sebagai Tok Sui Tongcu, setelah itu, dia mendesaku agar meninggalkan daerah Miao. Ketika aku pulang, semua kongcu telah diganti orang lain, bahkan guruku juga sudah tinggal bersama suat lo kongcu sebagai suami istri oleh karena itu, siapa yang berani menentang suat lo kongcu? Ciam Pue tidak perlu berduka ujar Siai Bun Yun. Kalau kami bisa keluar dari ruang batu ini, kami pasti pergi mencari suat lo kongcu untuk membuat perhitungan dan sekaligus menyelamatkan orang-orang Miao. Bukan aku memandang rendah diri kalian, Ki Huang tersenyum getir kepandayan kalian. Tanda petik. Harap Ciam Pue berlega hati ujar perut Yun Hui sungguh-sungguh. Walau kami bukan jago yang tanpa tanding, tapi selama ini belum ketemu orang yang mampu mengalahkan kami. Aku peraya, Ki Huang tersenyum getir lagi, tapi kalian tidak tahu, guruku adalah orang aneh di daerah Miao ini bukan cuma berkepandayan tinggi saja, namun juga mengendalikan binatang buas apapun. Oh Pek Yun Hui tertegun mampu mengendalikan binatang buas apapun? Ya, Ki Huang mengangguk ketika suat lo kongcu bertindak semena-mena. Kaum muda Miao bangkit melawannya, kaum muda itu berjumlah hampir seribu orang, namun kalian tahu bagaimana akhirnya. Bagaimana tanya B.E. Kun Bu. Walau sedang menusuk langi mangit ruang batu itu, namun ia pun memasang kuping mendengarkan penuturan Ki Huang. Seratus orang lebih mati tergigit binatang beracun, tiga ratus orang lebih dimangsa binatang buas, dan sisanya mati terkena pukulan, jawab Ki Huang dengan air mati meleleh. Haaasie Bun Yun terkejut. Oleh karena itu, Ki Huang menarik nafas. Koma walau kita bisa keluar, tetapi peruma juga. Belum tentu, sahut Pek Yun Hui. Mendadak tampak cahaya menerobos ke dalam ternyata B.E. Kun Bu telah berhasil melubangi langit-langit ruang batu itu, bahkan telah melesat keluar melalui lubang itu. Betapa girangnya Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun, sementara terdengar pula suara seruan B.E. Kun Bu dari luar. Pek Yun Hui segera melesat keluar melalui lubang sembilan itu, kemudian melihat B.E. Kun Bu sedang mengejar dua orang miau. Jangan mengejar mereka seru Pek Yun Hui. B.E. Kun Bu menolahkan kepalanya, ternyata Siai Bun Yun dan Ki Huang pun sudah keluar melalui lubang itu. B.E. Kun Bu segera memandang ke depan lagi, namun kedua orang miau itu telah hilang. Kita baru keluar sudah diketahui orang, maka lebih baik kita bersembunyi dulu, jangan terburu-buru memunculkan diri, ujar Ki Huang. Kita harus bersembunyi di mana? tanya Pek Yun Hui kepada orang tua itu. Kalian ikut akui aku tahu ada suatu tempat yang dapat digunakan untuk bersembunyi ujar Ki Huang. Kita tidak langsung ke Tok Sui Tong tanya B.E. Kun Bu yang ingat akan Kun Lun Sem Chu terkurung di sana. Kita memang harus ke sana, tapi tidak bisa bumburu, sahut Siai Bun Yun. Tapi, hati B.E. Kun Bu kacau balau, sebab ia masih belum bertemu Licheng Lun. Penang Siai Bun Yun menepuk bahunya. Ki Huang telah mengayunkan kakinya, dan B.E. Kun Bu sengaja berjalan di sisinya. Ciam Pue, di mana Tok Sui Tong itu tanya B.E. Kun Bu berbisik. Di sebelah barat tebing merah terdapat air terjun, Ki Huang memberitahukan Tok Sui Tong tidak jauh dari tebing itu. B.E. Kun Bu manggut-manggut. Ki Huang terus berjalan, sehingga mereka berempat melewati sebuah bukit ketika itu B.E. Kun Bu mulai memperlambat langkahnya, dan tak lama ia sudah tertinggal beberapa depa. Bahkan kemudian ia berhenti sambil menengok ke sana kemari. Mendadak ia melesat pergi laksana kilat, dan dalam sekejap telah menempuh jarak beberapa mil namun ketika ia baru mau memperlambat langkahnya, tiba-tiba terdengar Pek Yun Hui memanggilnya. Suara Pek Yun Hui berhenti B.E. Kun Bu memandang ke arah tebing merah di belakangnya, kemudian mengerahkan ginkangnya menuju tempat itu. Bab ke-33 menyelidiki Tok Sui Tong. Setelah hari mulai gelap, barulah B.E. Kun Bu berhenti. Ketika itu terdengar suara hembusan angin yang menderu-deru, dan terdengar pula suara binatang buas. Sebenarnya B.E. Kun Bu tidak takut pada binatang buas, namun kini ia telah tersesat di jalan, sebab di sekitar tempat itu penuh ditumbuhi rumput dan alang-alang yang sangat tinggi dan tidak tampak ada jalan. B.E. Kun Bu mulai menyesal akan tindakannya meninggalkan Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun, tadi maksudnya. Ingin menuju Tok Sui Tong, tapi saat ini malah tersesat di tempat tersebut. Akhirnya B.E. Kun Bu mengambil arah barat, dan setelah menempuh sekitar 8 mil, sayup-sayup ia mendengar suara yang amat halus. Segeralah B.E. Kun Bu berhenti sambil mendengarkan suara itu dengan penuh perhatian karena suara itu semakin jelas, maka ia cepat-cepat mengeluarkan Teng Tian Xin Xin, dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. B.E. Kun Bu terengang, sebab suara itu mirip semacam musik ia mengerutkan kening, lalu berjalan ke tempat suara musik itu. Tak lama ia sudah sampai di sebuah lembah. Ternyata suara musik tersebut mengalun dari dalam lembah itu, B.E. Kun Bu langsung memasuki lembah tersebut lalu bersembunyi di balik sebuah batu besar sambil memandang ke depan. Tampak sebidang tanah di sana, justru sungguh mengherankan tempat itu mirip sebuah taman bunga, dan teriumpulah harum bunga yang sangat menyedapkan hidung, karena tertarik akan keadaan tempat itu, maka B.E. VN 3U berjalan ke sana. Mendadak ia terbelalak dan terpukau karena melihat beberapa gadis berpakaian tipis sedang bermain musik di situ, dan tampak pula beberapa gadis lain sedang menari-nari lemah gemulai. B.E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam menghimpun hawa murninya agar tidak terpengaruh oleh tarian-tarian yang cukup merangsang itu, setelah menghimpun hawa murninya, ia jadi tenang, dan barulah memperhatikan mereka. Detapan gadis menari dan delapan gadis duduk di tanah memainkan alat musik masing-masing, semuanya mengenakan pakaian ciri khas suku Miao, B.E. Kun Bu. Makin terbelalak karena melihat gadis-gadis yang bermain musik itu semuanya buta, namun wajahnya tampak cantik jelita. B.E. Kun Bu tidak habis berpikir, kenapa macu gadis-gadis itu bisa buta? Ketika ia sedang berpikir, mendadak terdengar suara dengusan dingin. HMM kemudian disusul pula suara seruan dingin berhenti. Suara yang begitu dingin itu membuat sekujur badan B.E. Kun Bu jadi merinding seketika, ia cepat-cepat menoleh. Tampak dua orang duduk di atas batu hijau. Kedua orang itu lelaki dan wanita. Si lelaki berambut merah, hidungnya melengkung dan sepasang matanya agak kebiru-biruan, ia sedang menikmati arak. Sedangkan yang wanita berusia tiga puluhan, mengenakan pakaian serba putih, dan wajahnya sungguh cantik memikat. Di sisi lelaki itu mendekam seekor binatang aneh berbulu kuning, entah binatang apa itu. Yang berseru dingin tadi adalah wanita tersebut. Begitu ia berseru, para gadis yang bermain musik langsung berhenti. Wajah mereka berubah kelabu, dan sekujur badan mereka menggigil. Begitu pula gadis-gadis yang menari. Mereka pun berhenti menari. Wajah mereka berubah pucat pias, dan kaki mereka gemetar. Apakah engkau tidak melihat tanya wanita cantik itu? Melihat apa sahut lelaki rambut merah? Ayunan langkah gadis ketiga dari sebelah kiri itu salah, wanita cantik itu memberitahukan. Begitu wanita cantik itu mengatakan demikian, gadis ketiga dari sebelah kiri tersebut langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Hamba memang salah selangkah ketika sedang menari, mohon Kongcu, cuon putri, mengampuni hamba ucap gadis itu. Hati Beekun Bu tergerak ketika gadis itu memanggil Kongcu kepada wanita cantik tersebut. Hektometer dengus wanita cantik itu dingin, mengampunimu. Gadis itu diam di tempat sama sekali tidak berani mendongakan kepalanya. Dongakan kepalamu bentak wanita cantik itu. Gadis itu segera mendongakan kepalanya. Aku akan mengampuni nyawamu, tapi tetap akan menghukumu, ujar wanita cantik itu sambil tersenyum. Mohon Kongcu meringankan hukuman hamba ha suara gadis itu gemetar. Baik, wanita cantik itu manggut-manggut, lalu menepuk binatang aneh berbulu emas yang ada di sisi lelaki berambut merah. Binatang aneh berbulu emas itu langsung bangkit berdiri. B.E. Kun Bu memandang ke arah binatang aneh berbulu emas, binatang itu sebesar kucing, bentuknya mirip rase, tetapi moncongnya sangat lancip seperti paruh burung. B.E. Kun Bu terheran-heran, sebab sama sekali tidak tahu binatang apa itu. Ketika binatang aneh berbulu emas itu bangkit berdiri, bulu di sekujur badannya ikut berdiri. Manis wanita cantik itu mengelus-elus binatang aneh berbulu emas seraya berkata lembut makanlah sepasang meju gadis yang berlutut itu. Binatang aneh berbulu emas mengangguk kemudian mendadak melesat ke arah gadis yang berlutut. Ketika B.E. Kun Bu mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu, betapa gusarnya dan ingin menolong gadis itu, akan tetapi, binatang aneh berbulu emas itu sungguh cepat gerakannya, begitu tampak cahaya keemasan berkelebat, seketika juga terdengarlah suara jeritan gadis itu yang memilukan. A-a-a-ah sepasang matanya telah terungkil oleh binatang aneh berbulu emas itu, dan sekaligus dilalapnya. Belum pernah B.E. Kun Bu menyaksikan kejadian yang begitu sadis, sehingga membuat kegusarannya mie muncak ia langsung membentak sambil meloncat keluar dari tempat persembunyiannya. Hai wanita berhati kejam, kenapa kau bertindak begitu kejam? Ketika melihat B.E. Kun Bu, wanita cantik dan lelaki berambut merah itu tampak tertegun. Engkau siapa? Kenapa mencampuri urusan ku tanya wanita cantik itu dingin? Engkau suat lokong cu, bukan B.E. Kun Bu balik bertanya. Wanita cantik itu tidak menyahut, hanya menatap B.E. Kun Bu dengan tajam, sepasang matanya berbinar-binar penuh daya pikat B.E. Kun Bu tahu bahwa wanita cantik itu memiliki semacam ilmu pembetut sukma, oleh karena itu ia segera mengalihkan pandangannya ke arah lain, tidak berani beradu pandang dengan wanita cantik itu. Ternyata di luar daerah miau, juga ada yang mengetahui nama kulujar wanita cantik itu yang tidak lain adalah suat lokong cu, orang marga senin itu bilang apa padamu. Yang dimaksudkan orang marga senin, tentunya adalah P.E. Sin Kun, ketua partai suat san. Karena tidak tahu P.E. Sin Kun datang ke situ, maka B.E. Kun Bu tidak mau membicarakannya. Nona itu cuma salah selangkah dalam menari, tetapi kenapa engkau begitu tega menghukumnya dengan care sesadis itu ujar B.E. Kun Bu bernada gusar. Engkau bersimpati pada mereka tanya suat lokong cu dingin. Tentu jawab B.E. Kun Bu. Haha suat lokong cu tertawa, kalau engkau tidak muncul ketujuh gadis lain masih dapat diampuni. Tapi kini engkau bersimpati pada mereka, sehingga mereka bertujuh pun harus buta karenanya. Engkau sungguh tak berperasaan bentak B.E. Kun Bu dan langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah suat lokong cu. Sedangkan suat lokong cu yang duduk di atas batu hijau itu tak bergerak sama sekali. Lelaki berambut merah tertawa aneh, lalu mengangkat tangannya untuk menangkis pukulan B.E. Kun Bu. Plaakak. Terdengar suara benturan. Lelaki berambut merah tetap duduk tak bergeming, sedangkan B.E. Kun Bu terdorong ke belakang satu langkah. Pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu membentak keras dan melancarkan sebuah pukulan lagi ke arah lelaki berambut merah. Lelaki berambut merah itu mengerutkan kening dan wajahnya tampak agak berubah, badannya tergetar oleh pukulan itu, sehingga melambung ke atas tiga depaan tingginya. Kemudian ia berteriak aneh sambil melayang turun ke hadapan B.E. Kun Bu sekaligus menggerakkan serasang lengannya, tampak bayangan-bayangan lengannya berkelebatan mengurung B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tersentak menyaksikan serangan itu, ia sama sekali tidak menyangka kalau lelaki berambut merah itu berkepandaian begitu tinggi. B.E. Kun Bu tidak berani menangkis serangan itu, melainkan segera mengerahkan ilmu Gao Heng Mi Chong Pu untuk menghindar dalam waktu sekejap ia sudah berada di belakang lelaki berambut merah itu. Ketika menyerang B.E. Kun Bu, lelaki berambut merah menggunakan ilmu andalannya, yakni Gia Mong Jiao, cakaraja akhirat, yang sulit dihindari oleh siapapun. Akan tetapi, kini B.E. Kun Bu yang diserangnya justru hilang mendadak dari hadapannya, ini merupakan kejadian yang tak pernah dialaminya, maka tidak heran kalau orang berambut merah itu tampak terperangah. Padahal sesungguhnya, B.E. Kun Bu berhati bijak, tidak mau sembarangan melukai orang, namun tadi ia telah menyaksikan kekejaman lelaki berambut merah dan suat lokong cu. Oleh karena itu, ketika berada di belakang lelaki berambut merah, ia langsung menjulurkan tangannya menyerang lengtai hiat di punggung lelaki berambut merah. Lelaki berambut merah sudah menduga akan adanya serangan itu, maka secepat kilat meloncat ke depan satu langkah, lalu mendadak membalikan badannya sambil balas menyerang. Boom! Terdengar suara benturan keras. B.E. Kun Bu terdorong ke belakang tiga langkah, sedangkan lelaki berambut merah, hanya satu langkah, itu membuat B.E. Kun Bu terkejut bukan main, karena kepandayan lelaki berambut merah masih di atas kepandainya. Ketika B.E. Kun Bu terdorong ke belakang, suat lokong cu menatapnya dengan matel bersinar aneh, begitu pula binatang aneh berbulu keemasan itu, ia pun menatapnya dengan sorot matel, tajam. Sungguh menyeramkan tatapan suat lokong cu dan binatang aneh berbulu emas itu, B.E. Kun Bu tahu, suat lokong cu dan binatang aneh berbulu emas itu sedang menjaganya agar tidak kabur. Karena itu, B.E. Kun Bu segera mengeluarkan tengtian sincin sementara lelaki berambut merah itu tertawa gelap ketika melihat B.E. Kun Bu terdorong ke belakang beberapa langkah. Ia membentak keras sambil menyerang lagi, B.E. Kun Bu sudah siap sebelumnya, maka ketika lelaki berambut merah menyerangnya, ia langsung mengayunkan senjatanya, dan seketika tampak cahaya putih berkelebatan menyilaukan mata. Lelaki berambut merah melihat cahaya putih berkelebat ke arahnya, tetapi sama sekali tidak dapat melihat senjata apa yang digunakan B.E. Kun Bu. Lagi Pu Ia B.E. Kun Bu mengeluarkan jurusit cih tengtian, satu jari menenangkan langit, yaitu salah satu jurus dari ilmu pedang hunkong kiem hoat. Lelaki berambut merah cepat-cepat menarik kembali serangannya, tetapi, telah terlambat. Ketika ia menarik kembali tangannya, tengtian sincin telah menusuk telapak tangannya, betapa gusarnya lelaki berambut merah, maka ia membentak keras sambil meloncat ke belakang. Di saat itu, suat lokong cu bertepuk tangan tiga kali, seketika para gadis pemain musik dan penari segera mundur dari tempat itu. Setelah berhasil melukai telapak tangan lelaki berambut merah, B.E. Kun Bu tidak mau lama-lama di situ, tapi sebelum badannya bergerak, suat lokong cu telah berseru dengan suara nyaring. Senjata yang luar biasa. Tinggalkan senjata itu, agar nyawamu diampuni. Kalau tidak, engkau pasti mati dengan tubuh tak utuh. Hektometer dengus B.E. Kun Bu. Engkau sungguh bermulut besar. Sambil menyahut B.E. Kun Bu memandang padanya. Tampak sepasang metesuat lokong cu menyorotan, sehingga membuat B.E. Kun Bu nyaris terkulai. Kini B.E. Kun Bu semakin yakin, bahwa suat lokong cu memiliki semacam ilmu sesat yang dapat membetut sukma orang. B.E. Kun Bu segera menghimpun hawa murninya, dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Hai hai suat lokong cu tertawa cekikikan sungguh besarnya limu, bukan cuma berani menerobos masuk daerah miau, bahkan berani pula melukai liat pahtu, ketua suku miau. Liat pahtu. Nama tersebut membuat B.E. Kun Bu tersentak kaget, dan sekaligus memandang lelaki berambut merah. Lelaki berambut merah juga menatapnya dengan penuh kegusaran, namun tetap berdiri diam di tempat. Jadi engkau adalah liat pahtu tanya B.E. Kun Bu. Liat pahtu menggeram, lalu mendadak menyerang B.E. Kun Bu, tapi keburu dicegah oleh suat lokong cu. Tunggu. Liat pahtu langsung diam di tempat, kelihatannya ia sangat menurut pada suat lokong cu. Sudah tahu kesalahanmu tanya suat lokong cu pada B.E. Kun Bu. Kalian berdua begitu sadis, sahut B.E. Kun Bu. Aku hanya ingin menolong gadis itu, tetapi kalian malah menyerangku, jadi siapa yang bersalah? Hektometer dengu suat lokong cu dingin. Oh ya B.E. Kun Bu teringat sesuatu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Engkau ingin menanyakan apa suat lokong cu tersenyum? Apakah ada dua lelaki dan satu wanita berada di Tok Sui Tong? Tanya B.E. Kun Bu, yang dimaksudkannya adalah Kun Lun Sem Cu. Ada atau tidak, kau mau apa sahut suat lokong cu acuh tak acuh? Kenapa harus banyak bicara dengannya selah liat pahtu tidak senang, lalu bersiap menyerang B.E. Kun Bu. Maukah engkau diam suat lokong cu melotot? Baik, itu terserah engkau saja, sahut liat pahtu, lalu diam. Terima kasih telah menonton!